Sahabat netizen, koresponden Proling News mengabarkan. Sejumlah aktivis datangi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, ada apa? Warga dusun kelobungan, desa Tegal Siwalan kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, menolak keras adanya pemasangan portal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. Penolakan warga terkait pemasangan portal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo tersebut dikarenakan adanya ketidakadilan, ungkap Budi, salah satu perwakilan aktivis pro jamin. Jangan cuma di kecamatan Tegal Siwalan dan kecamatan Banyuanyar saja yang diportal, masih banyak jalan yang sudah diperbaiki di kecamatan lainnya, tapi dibiarkan, terang Budi. Misalnya di kecamatan Gending hingga tembus ke kecamatan Tiris, banyak dilalui oleh dam trak Tronton yang bermuatan melebih kapasitas, juga di kecamatan Paiton yang tembus ke kecamatan Pakuniran, tetapi tidak ada pemasangan portal, kenapa kok hanya di daerah tertentu saja yang dipasang portal. Mana keadilannya? Tegas Budi Saat dikonfirmasi awak media di kantor dinas, Sigit, salah satu kasih di Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo menyampaikan, permintaan warga untuk membuka portal yang dipasang antara desa Tegal Siwalan kecamatan Tegal Siwalan, menuju desa Klenang, kecamatan Banyuanyar akan disampaikan kepada pimpinan. Kami telah menerima penyampaian warga, yang meminta portal tersebut supaya dibuka, akan tetapi kami tidak dapat memutuskan sendiri, ucap Sigit. Nanti setelah Bapak Kepala Dinas datang, akan kami sampaikan, terangnya. Koresponden Proling News mengabarkan Saat ini saya berada di kantor dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. Nah tadi sempat saya melihat video viral di salah satu grup WhatsApp, ini ada kawan-kawan LSM, pekat berada di kantor dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. Nah ini saya menuju ke Mas Budi. Ada yang gini, tadi video itu kami tidak ada maksud untuk tendensi apapun, itu bagian dari protes kami karena merasa kami tidak dilayani dengan baik. Merasa ya, ingat ya, garis bawahnya merasa. Artinya apa? Seakan-akan kami itu merasa digantungannya, saya bersuara keras. Tolong kalau tidak mau nemuin, tidak masalah. Nah, itu, itu, itu saya. Kalau mau nemuin, tak tunggu. Kalau tidak, tidak. Itu yang kami sampaikan tadi. Kami tidak ada maksud untuk tendensi apapun, arogansi apalagi tidak. Jadi perlu kami luruskan di situ. Jadi kami tidak ada yang namanya membuat onar. Tidak ada, saya klarifikasi itu. Dan poinnya tadi, Alhamdulillah, Pak Sigit sebagai kasih sudah melayani kami dengan baik. Beliau tidak bisa memutuskan hari ini, bisanya cuma menyampaikan. Menyampaikan apa yang disampaikan Bapak Samad, perwakilan masyarakat Tegal Siwalan. Jadi Pak Samad ini adalah yang punya kepentingan mewakili masyarakat Tegal Siwalan, termasuk Pak Toha ini. Saya di sini sebagai, apa ya, aktivis, sebagai kontrol sosial, ikut mendampingi, tidak punya kepentingan pribadi, tidak. Agar supaya masyarakat terlayani dengan baik. Intinya poinnya di sini, kami di sini, mengapa hanya Tegal Siwalan yang digembok. Itu awalnya. Ada portal. Ya, ada portal. Itu awalnya. Jadi kami sampaikan kepada Pak Sigit, tolong sampaikan kepada pimpinan, kalau mau diportal, portal semua. Itu. Ini portal dalam rangka apa itu? Dalam rangka tonase. Oh, tonase. Jadi kelas jalan. Kelas jalan. Kami tidak keberatan dengan hal itu. Tapi untuk saat ini, sebelum merata kata Pak Samad, saya mewakili Pak Samad, tolong dibuka dulu. Kenapa? Di situ ada usaha tebu, usaha pasir, sengon, dan lain sebagainya. Kami di sini tidak ada kepentingan apapun. Mungkin itu saja dari saya. Maksudnya portal itu berdampak. Berdampak. Berdampak kepada aspek sosial. Sebelum kan tak manceng. Ekonomi. Ekonomi. Tabu lapar, mas. Itu yang jadi persoalan utama. Kenapa? Masyarakat di situ, mayoritas petani. Bukan hitung bulan. Kalau pasir, kita hitung bulan. Kalau tanggal 1, tanggal 2 dapat. Gitu kan ya. Kalau kita, kalau tidak tani, sedangkan muatan itu kan sentral. Sentral dari sengon, dari angkut muat yang lain. Harapan masyarakat tidak di portal, mas. Boleh di portal, asalkan semuanya. Diberlakukan sama. Diberlakukan sama. Sementara ini, belum-belum, apa ya, belum merata. Tolong dikasih kebijakan. Kami tidak keberatan. Karena itu aturan. Karena apa? Membangun jalan itu, impian masyarakat tinggal siwalan, yang dulu terkenal jeglongan sewu. Kata Pak Sigi tadi, ini impian. Untuk menjaga itu salah satunya portal, menurut belinya tadi. Kami apresiasi itu, akan tetapi, kami sebagai rakyat kecil, meminta kebijakan. Artinya apa? Sebelum semuanya di portal, tolonglah. Awala pun, tidak tiap hari, ada jadwalnya nanti. Kan gitu. Ada jadwal. Misalkan jam sekian. Misalkan. Ini hanya-hanya, asumsi saya. Berarti ini ada kelanjutan nanti. Iya. Untuk membicarakan solusi yang terbaik. Betul. Sementara ini, kami sudah mendapatkan jawaban. Artinya, akan disampaikan ke pimpinan oleh Mas Digit, sebagai kasih di sini. Gitu dari saya, Pak. Ini portal yang ada di Tegasiwalan, itu awalnya apa? Maksud tujuannya, Pak? Barangkali ini, saya sendiri kan sebagai level kasih, kurang paham ya, bagaimana diskusi di atas. Hanya, kami diperintah untuk memasang portal di situ. Barangkali mungkin tujuannya, karena ada laporan dari warga ini, Pak. Karena dulu jalannya sudah terkenal banyak lubang ya. Ya, rusak. Sekarang sudah bagus. Barangkali ingin merawat, memelihara, menjaga jalan tersebut. Yang jalan tersebut, itu sudah menghabiskan sekian uang, sekian uang negara, agar tidak membahajir. Barangkali mungkin dijaga sesuai dengan kelas jalannya. Jadi, kita membangun itu, portal, sesuai dengan kelas jalan yang berlaku, yaitu kelas jalan tiga. Kira-kira dari Desub, itu sudah berpikir nggak dampak dari membuat portal di sana, sementara di kawasan itu ada perputaran ekonomi masyarakat dari Sengon, Tebu, itu mungkin ada... Ya, tetap kan kita membangun itu kan mengacu dengan ketentuan yang berlaku ya. Yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mana yang boleh melewati kelas jalan tiga itu hanya kendaraan-kendaraan tertentu yang dengan tinggi maksimal 3,5 meter dengan lebar 2, sekian itu. Jadi, dengan mengacu pada itu oleh karena itu kita diperintahkan untuk memasang ya kita pasang, Pak. Tentang terkait dengan kebijakan. Tapi dengan ada permasan begini tentunya akan dikaji ulang. Dengan kalau kami berterima kasih pada teman-teman yang tadi sudah berdiskusi dengan kami. Kalau begitu kan kita tidak tahu, Pak. Pemasalan di lapangan bagaimana. Hasil diskusi tadi apa yang... Nah, tetap hasilnya itu teman-teman ingin portal itu dibuka. Oleh karena itu kita tetap sampaikan kepada pimpinan ya. Jadi pimpinan yang mempunyai ranah kebijakan untuk itu, Pak. Artinya begini, jadi apa yang terjadi hari ini itu masih ada tindak lanjut nanti untuk membicarakan lebih detail lagi bagaimana keberan portal itu. Itu masih-masih gitu. Namanya tetap keputusan tetap ada di pimpinan tertinggi nanti ya. Ya, tadi memang disampaikan bahwa untuk membangun jalan yang tadinya berlobang-lobang, sudah mulus, memang hasilnya banyak anggaran. Nah, kalau misalnya kembali bawa anggaran itu dari rakyat dan itu keberanian kepada rakyat, mungkin itu bisa jadi solusi yang terbaik. Artinya, maksud pemerintah itu baik agar supaya menjaga kelas jalan yang ada tapi tidak menafikan, tidak meremehkan perputaran ekonomi di sana yang memang kebutuhannya adalah jalan akses ya untuk mengangkut sengon, tembun, dan sebagainya. Mungkin ini nanti bisa disampaikan ke kapal dinas, Mas. apa yang diingatkan oleh masyarakat. Ya, tetap nanti kita akan sampaikan dengan permintaan teman-teman tadi untuk kebijakan tetap dari atasannya, Pak. Baik, sahabat Proling News, demikian tadi permintaan kami dengan Ketua LSM Pakat Mas Budi juga kasih Mas Sigit, Dinas Perhubungan Kabupaten Prolinggo, mudah-mudahan dalam perundingan nanti untuk lebih detail supaya ditemukan solusi yang terbaik, baik bagi masyarakat di Tegal Siwalan maupun Pemerintah Kabupaten Prolinggo. Saya, Sampai Dina Air dan Kameran ASEAN beraktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!